Intro Melalui data yang dihimpun oleh Satuan Tugas COVID-19 Banjarmasin per 27 Oktober 2020 sudah berstatus zona hijau Bahkan Kelurahan Sungai Miein yang sebelumnya menjadi salah satu wilayah yang berstatus zona habang sudah berstatus zona hijau Wah ini sudah kadada lagi zona habang namun akan terus dilakukan evaluasi secara keseluruhan Pemirsa berikut habar yang lengkapnya Melalui data yang dihimpun oleh Satuan Tugas COVID-19 Banjarmasin per 27 Oktober 2020 sudah berstatus zona hijau Bahkan Kelurahan Sungai Miein yang sebelumnya menjadi salah satu wilayah yang berstatus zona habang sudah berstatus zona hijau Jurubicara Satgas COVID-19 Banjarmasin, Dr. Mahli Riyadi, Mewetakone Prima TV, Tengah Hari Selasa 27 Oktober 2020 memadahkan Walaupun sudah lepas dari zona habang, Banjarmasin kada serta merta langsung membuka kembali kegiatan pariwisata karena masih memerlukan waktu dua pekan bagi pihak Satuan Tugas COVID-19 Banjarmasin untuk bisa mengeluarkan rekomendasi membuka kembali kegiatan pariwisata Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin ini pun menegaskan Wai ini sudah kereda lagi zona habang, namun akan terus dilakukan evaluasi secara keseluruhan Dari hasil evaluasi tersebut, jika nantinya selawas 14 hari ke depan kada ditemukan penambahan kasus maka Satgas akan memberikan rekomendasi kepada Dinas Kebudayaan Wan Pariwisata Banjarmasin untuk memulai berbagai kegiatan pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi jika pun nantinya diberikan rekomendasi Mahliriyadi pun berharap harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yaitu jaga jarak, basuh tangan, ruang memakai masker sudah tidak ada lagi zona merah maka langkah berikutnya adalah kita akan mengevaluasi keadaan kita seperti yang saat ini 14 hari ke depan kalau 14 hari ke depan ini tidak ada penambahan kasus ya maka kita akan merekomendasikan kepada Dinas Pariwisata barangkali untuk membuka pariwisata yang ada di Banjarmasin karena memang konsep ke depan itu kan sesuai dengan arahan pemerintah tidak hanya lagi kita fokus saja pada penanganan COVID-19 tetapi juga berorientasi pada pertumbuhan ekonomi di daerah kita sehingga sektor pariwisata saya kira memungkinkan sekali sekiranya kalau 14 hari ke depan tidak ada penambahan kasus jadi itu hal yang sangat memungkinkan untuk kita lakukan selamat menikmati selamat menikmati